Halo semuanya, hari ini kita bakal membuat garlic bread yang praktis, mudah Buat kalian bisa buat di rumah selama stay at home ini Jadi bahan utama yang kita butuhkan yaitu biar kita nggak susah, kita langsung beli aja burger bun nih, bisa didapetin di supermarket Nah buat bahan isinya atau fillingnya, kita bakal buat cream cheese atau bechamel sauce Bahan yang dibutuhkan, kita butuh 100 gram keju cheddar atau quick melt, kita parut aja Terus kita butuh juga 3 sendok makan, tepung protein sedang Nah kita juga butuh susu cair yang full cream supaya rasanya lebih creamy ya, quillingnya Kita juga butuh margarin 50 gram Yang terakhir kita butuh 1 sendok makan gula dan setengah sendok teh garam Nah selanjutnya kita bakal buat garlic sauce yang bakal kita olesin di atas rotinya Yang kita butuh pertama kita butuh 20 gram susu kental manis Kita juga butuh namanya garlic bread, nah jadi kita butuh bawang putih 35 gram, kita cincang halus Lalu kita butuh juga margarin 100 gram, ini bakal kita cairin Terus kita pakai 1 butir telur yang ukurannya kecil Nah di atasnya kan suka ada hijau-hijau tuh di atas garlic bread Itu pakai daun parsley, ini bisa kalian dapetin di supermarket Lalu yang terakhir kita pakai sedikit garam dan sedikit merica Kita aduk sampai matang Oke setelah matang kita boleh masukkan susu Lalu aduk dan tunggu sampai dia mendidih Setelah mendidih kita kecilkan apinya Lalu kita masukkan keju Aduk hingga dia meleleh Jangan lupa masukkan garam dan gulanya juga Jangan lupa masukkan keju Nah setelah kejunya udah tercampur rata semua Kita masukkan kompor Kita masukkan ke mangkok Kita sisihkan dulu ya Sambil nunggu dia dingin Nah setelah dia panas kita tutupin pakai cinglet Sambil dia nungguin dia dingin ya Nah setelah selanjutnya kita bakal buat garlic sausnya Buat di atasnya kita panasin menteganya Masukkan aja Tuh Setelah mendidih kita matiin apinya Lalu kita pindahin menteganya ke mangkok Step selanjutnya untuk membuat garlic saus Kita campurkan bawang putih ke mentega yang udah dicairin tadi Lalu step selanjutnya kita tambahin parsley Lalu masukkan susu kental manisnya Kita aduk Terus kita pecahin telurnya Aduk juga disini Dan jangan lupa masukin garam dan merica tadi Sedikit aja Padahal kita udah pakai mentega ya Nanti asin tambah Kalau kebanyakan garam Dan garlic sausnya udah jadi Nah step selanjutnya Kita pindahin Bichamel sausnya Ke plastik Kalian punya plastik apa boleh kok Tinggal nih masukin aja Aku pakai plastik kiluan gitu Nih Udah lumayanin Kita masukin ke sini Nah selanjutnya Kita bakal potong rotinya Sebelum kita isi filling Oke Aku pakai gunting Biar lebih muda aja sih Kalau kalian mau pakai Pisau juga boleh Aba samalaya Biar lebih muda 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 Dari Tuk Biar Dari Biar Be Oke Ini kita potongnya jadi 6 ya Oke buat sinisinya di atasnya kita bakal lumurin sama garlic sauce-nya Boleh pakai sendok, boleh juga pakai kuas kayak gini ya Ini awalnya aku kuasin dulu deh Cantik banget kan, mudah lagi buatnya Taruhin Garik-gariknya disini Samping-sampingnya juga biar mengkilat sambil samping-sampingnya ya Nah selanjutnya udah diolesin Kita pakai sendok aja sih langsung ya Biar garlicnya banyak gitu di atasnya Tuh Ini di atasnya Udah deh Jadi Oke udah jadi Sebelumnya kita panasin oven dulu ya Untuk kita isi pilih yang panik Selesai Kita tinggal masukin aja ke dalam oven Dipanggang dengan api yang besar Sekitar 7-8 menit Dengan api atas ya Oke udah sekitar hampir 7 menit ya Keluarin Cantik banget gak coba lihat Tuh Opennya Oke guys Ini hasil jadinya Garik-gariknya Kalian bisa lihat Tuh di dalamnya Melted banget Tuh Yuk buruan cobain Udah praktis Mudah Anti gagal lagi atoon 宣 ole Su Show itor G Abu unwilling B H W Li K K Un